Musik 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 Sekretaris daerah Aceh Takollah masih terus melakukan kunjungan ke sejumlah puskesmas untuk memantau vaksinasi bagi tenaga kesehatan. Setelah kemarin, Senin 8 Februari berkunjung ke wilayah kota Banda Aceh, didampingi Kepala Dinas Kesehatan Aceh Dr. Hanif dan Kepala Biruhumas dan Protokol SEDDA Aceh Muhammad Iswanto. Takollah berkunjung ke sejumlah puskesmas di Kabupaten Aceh Besar pada selasa 9 Februari 2021. Takollah mengajak seluruh nakes di masing-masing puskesmas tersebut untuk mencontoh keberhasilan para nakes di sejumlah fasilitas kesehatan pemerintah Aceh dan nakes yang mengabdi di sejumlah fasilitas kesehatan di kota Banda Aceh yang telah berhasil melakukan vaksinasi nakes sesuai target harian. Pria yang pernah didapuk sebagai dokter teladan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia itu juga menegaskan bahwa keterbatasan vaksin membuat pemerintah melakukan skala prioritas. Nakes menjadi prioritas pada program vaksinasi tahap awal ini. Selain karena keterbatasan vaksin, para nakes adalah pihak yang selalu bersentuhan langsung dengan para pasien. Jadi kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap para nakes karena profesi yang bapak dan ibu geluti saat ini sangat berisiko tinggi, kata Sekda. Selain itu, sambung Sekda, kesuksesan vaksinasi nakes akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19. Banyak hoaks dan berita bohong tersebar bebas di media sosial terkait vaksin COVID-19. Hal ini menimbulkan keraguan dan keengganan masyarakat untuk divaksin. Nah, kesuksesan vaksinasi bagi nakes tentu akan menjadi contoh bagi masyarakat dan secara langsung membantah berbagai kabar bohong yang sengaja disebarkan oleh pihak-pihak tak bertanggung jawab di media sosial. Mari kita sukseskan program vaksinasi COVID-19 ini agar hoaks yang selama ini tersebar dapat kita gerus dan masyarakat menjadi yakin serta tidak ragu menerima suntikan vaksin ini. Pungkas Sekda Aceh Terima kasih telah menonton!